Halo teman-teman, ketemu lagi sama Ogo Grady Video kali ini gue pengen ngobrol-ngobrol tentang Honda Jazz S-CVT 2014 Yuk, ikut gue yuk Oke, jadi ini adalah Jazz yang tipe S Jadi, kalau misalnya kalian lihat kok kayaknya nggak seperti Jazz-Jazz yang Kalian sering lihat di jalan gitu ya Kalau misalnya kalian nggak tahu, Jazz yang ini yang tipe GK Itu ada 3 varian Ada yang A, ada yang S, sama ada yang RS Nah, kalau yang ini tuh yang S, jadi yang dia varian tengah Kalau misalnya yang biasa kalian lihat di jalan, itu kebanyakan yang RS Karena memang orang-orang lebih suka yang varian RS Selain fiturnya lebih lengkap dan tampilannya tuh kayak lebih sporty gitu ya Kalau ini lebih kelihatan agak polos gitu Sekarang kita lihat ke bagian depannya dulu ya Bagian depan ini, dia itu adalah Honda pertama Yang pakai muka Solid Wing Face nih Bahasa desainnya Honda, itu namanya Solid Wing Face Ini Honda pertama yang pakai muka itu Bisa kalian lihat di sini, Solid Wing Face-nya masih kalem ya Masih nyantai gitu Nggak, kayak yang sekarang Kalau sekarang kan grillnya aja jenong gitu, nonjol Terus lampunya juga udah keluar-keluar Kalau ini masih kelihatan kalem gitu Nah, terus Kalau misalnya yang RS, ada emblemnya di sini ya RS Kalau yang di sini nggak ada, yang tipe S Terus di bagian bawah sini, dia dapat fog lamp Tapi posisi yang lemnya di sebelah sini, dia nggak ada nih Tapi untuk Jazz yang tipe S, dia batok lampunya masih pakai reflektor Belum pakai proyektor Terus sekarang kita lihat ke bagian peleknya Ini dia, bentuknya gini ya Yang kelihatan lebih simple, ukurannya juga lebih kecil daripada yang RS Warnanya juga single tone Silver doang Terus ini dia udah diganti ya Sekarang ukurannya jadi 195-55 Aslinya dia lebaran 175 dan tebelnya 65 Ringnya 15 gitu Oke Terus bagian sini spion Ini dia udah dapat yang retrek Jadi udah bisa ngelipat sendiri Nah, terus yang gue suka dari Jazz ini Lihat nih, karakternya dia keras banget tuh tarikannya Keren gitu, kelihatan dari jauh tuh Ini karakternya Honda Jazz banget gitu Meskipun itu nanti di tipe yang keempat ya, generasi keempat itu udah hilang Jadi ini Jazz terakhir nih ya Yang tarikan garisnya tuh tegas gitu Di bagian sini, dia nggak ada side skirt Kalau misal yang RS ada side skirtnya ya Terus rem belakangnya dia juga masih tromol Yang RS juga masih tromol ya Sekarang kita lihat ke bagian belakang Di bagian atasnya, di sini kalau yang Jazz tipe S Dia nggak dapet spoiler Tapi udah dapet stop lamp di atas Terus nggak ada divoger juga Tapi udah ada wiper Di sini ada elemen chrome yang panjang banget nih Kalau misalnya gue punya mobil ini sih Pasti gue stikerin Biar sewarna bodi gitu ya Nah, bedanya sama yang RS Dia di bagian bawah ini Nggak ada bodi kita tambahan Biasanya RS tuh kayak lebih nonjol di bagian sini Kalau ini lebih polos Tapi dia ada elemen-elemen Cetakan lubang udara palsu juga nih Terus kenalpotnya dia Nggak ada muffler cutternya Jadi nggak gitu kelihatan Terus sensor parkir sama kamera Wow, udah pasti nggak ada Honda Sekarang kita lihat ke bagian bagasinya Dia bukanya masih pakai handle ya Belum pakai tombol elektrik Ini bisa gue bilang Ini dia paling gede di kelasnya Dan dia bukaannya juga lega ya Selain bukaannya lega Dia ini rendah juga Jadi kalau mau ngangkat barang Nggak usah tinggi-tinggi gitu Terus di bagian bawah sini Dia ada ban setup Yang full size tapi temporer Di atasnya ada tool kit Nah, ini sama pemiliknya Udah ditambahin per dam ya Ini tuh Dia tuh bisa dilipat ya joknya ya Ini dari jas tuh Dari yang zaman dulu Dia pintar banget ya Soal pelipatan Kursinya Itu bisa rata lantai Jadi soal praktisan Masukin barang-barang Ke dalam Ini jas tuh Salah satu juaranya Sekarang kita lihat ke ruang mesinnya Ini kelihatan agak sedikit Berantakan gitu ya Dan kayak kurang cover Ini bagian sininya tuh Kelihatan banget Bolong dan ini ada silen-silen Itu kelihatan Kiri-kanan ada Dan ini bukan jas yang S aja Yang RS juga sama Kayak gitu juga Terus ini mesinnya 1500cc L15 Z5 Dia tuh tenaganya 118 HP Dan torsinya 145 Nm Itu paling gede di kelasnya Nanti kayak gimana Kita coba aja Di bagian atasnya Ada per damnya Tapi ini gak dicat Di bawah kap mesinnya Itu juga gak dicat Oke Kira-kira gitu Sekarang kita lihat interiornya ya Oke sekarang kita masuk ke interiornya Dan disini ada temen gue Billy Ini pemiliknya ya Dia ownernya Dan thank you banget Udah ngijinin gue Buat ngeliat-liat mobilnya Bikinin video Nah sekarang Untuk ngejelasin interior Gue butuh bantuan dia Karena dia Jauh Lebih banyak taunya Oke Kita lihat cluster instrumentnya Dia sama ya Kayak jas RS ya Yang RS itu ada tulisan disini RS Yang ini gak ada Ada emblemnya doang Tapi MID udah ada di kanan Iya udah MID sama Cuman gak ada Ini suhunya Yang RS itu ada suhu disini Yang ini gak ada Jadi dipangkas lagi lah Kalau kayak Konsumsi BBM gitu Ada disitu Ada Ada ya Semua lengkap Sama kayak RS persis Kalau kita lihat Desain interiornya Dashboardnya Itu mirip-mirip sih ya Sebenernya Layoutnya tuh sama Kayak Honda-Honda Yang dijual jaman sekarang Gitu ya Iya Sama persis Sama kayak Salam satu dashboard Iya Salam satu dashboard Dibilangnya Terus disini Head unitnya Ini asli Iya ini bawaannya Dapat pionir disini Aftermarket Tapi ya belum ada layarnya Gitu ya Memang Honda pelit banget Kalau head unit Gimana nih Terus ACnya Pengaturannya juga disini Pengaturannya belum digital Masih pake knob Kalau yang RS itu bedanya disini Kalau yang RS itu udah soft touch Yang ini belum Masih plastik Kayak gini Oh masih plastik Terus juga disini Agak plate warna silver Oke sini Oh gitu Jadi beda Ya aksen-Aksen aja sih Kalau dari build quality Sebenernya oke sih ya Tapi berasa agak tipis ya Plastiknya Namanya juga Honda Kalau dibandingin sama yang GE Kayaknya masih lebih Mendingan yang GE Iya Mendingan yang GE Terus Dari setir ada perubahan? Ya kalau dari setir Sebenernya gak ada beda Kecuali tombol-tombol disini ya Yang seri S itu Gak ada pedal shift Terus juga disini Gak ada steering switch Terus yang disini Gak ada push control tentunya Karena ini seri S Dan ini udah dibalut Sama kulit? Iya ini cover doang sih Cover? Ini beli di Honda Access Jepang Oh pantes Gak kayak sarung yang gede gitu Terus ada Itu dari pedal ya? Beda ya? Iya pedalnya ini Pake Honda Access juga Pake Honda Access juga Jadi aslinya tuh Polos gitu Hitam Start-stop buttonnya belum ada Start-stop button gak ada Terus juga paling Defogger belakang gak ada Ini mesin obrol disini Oh defogger Terus juga Transmisinya Kalau yang RS Cuma sampai S Gak ada gigi L Oh gak ada gigi L nya Iya Padahal ini CVT ya Jadi ini sebenernya semuanya simulasi Simulasi aja sih Ini beda nih Kalau RS ada tempat penyimpanan lagi Oh gitu Armrest gitu? Iya kayak armrest gitu Cuma lebih pendek I see Nah gue nyanyangin banget ya Di Indonesia Honda Pada pelit ya Ngasih fitur-fitur Hah? Di sini tuh Mestinya ada tombolnya Semua lengkap Kalau di Jepang Yang sebelah sini tuh Buat parking sensor Mestinya tuh integrated Di sini ada tombolnya Oh gitu? Malah ada lampunya disini Ada indikatornya Terus sebelahnya tuh ada Vehicle Stability Control Di sini gak mungkin ada lah ya Di sunat terus Terus yang sebelah sini tuh Karena di Indonesia Gak ada pake Honda Sensing nya Cuma mobil-mobil yang premium nya aja Di Jepang mobil yang kayak Just begini juga udah ada Mestinya Yang di sini itu Yang sebelah kanan Itu yang buat Land Liberter Warning Yang di sini tuh auto braking Jadi sebenernya fiturnya Mobil banyak banget ya Di Jepang Iya mestinya Cuma ya dipangkas-pangkas Padahal harganya tetap mahal juga disini Iya Gak murah juga sih Dasar Honda Oke Bagian depan kayak gitu aja Sekarang kita langsung lihat Bagian belakangnya ya Oke siap Yuk Nah sekarang kita omongin Bagian belakangnya ya Baris keduanya Nah Menurut gue ya Si Jazz ini tuh dari dulu Dia tuh yang paling lega Urusan baris kedua Ini paling nyaman Jadi kakinya Tuh Space kaki masih lega Ini tadi posisi duduk gue ya Tadi kan gue duduk disini Tuh Posisinya lega Terus Senderannya Sebenernya Dia bisa di recline Tapi gak banyak-banyak ya Cuman Dua step doang Tapi ini dia bisa dilipat tuh Porsinya Tuh lipatannya juga pintar dia Jadi bisa dilipat Bisa rata lantai Kenapa bisa gitu Honda itu jadi pinter banget Dia manfaatin Tangki bensin itu yang biasanya ada di bawah penumpang sini Di bagian belakangnya Itu dipindahin ke bagian bawah Sini Jadi ada di bagian tengah mobil Itu jadi dia bisa maksimalin Ruang kabinnya tuh Jadi selega mungkin gitu Itu hebatnya Honda disitu Memang Disini ada seatbelt buat penumpang yang duduknya di tengah Terus disebelah sini Ini ada yang buat iketan kursi bayi Ini Jess yang GE Yang sebelum ini belum ada ya Fitur itu Terus Oh iya dia udah ada Seatbeltnya udah ada head adjuster ya Jadi bisa diatur Kursinya bahannya masih fabric ya Jadi belum pake kulit Di door trimnya dia Aksennya sih sebenernya semua plastik Tapi disini ada fabric sedikit Dan di bagian bawah sini ada cup holder Jadi penumpang bagian belakang gak dianak tirikan ya Oke sekarang kita langsung coba Nyetir aja Oke temen-temen sekarang kita ngobrolin si Jess ini sambil nyetir ya Oke Jadi sebelumnya gue pengen info dulu Kalau Jess yang ini tuh udah generasi ketiga Kalau misalnya di Jepang kan dia namanya Fit ya Fit F-I-T Kalau Yaris tuh V-I-T-Z Fit gitu Atau kenapa namanya mirip gitu Dan Honda Fit ini Atau Honda Jess itu memang dari dulu Terkenal Poinnya kayaknya ada tiga F-3 Fun to drive Kabinnya yang lega Sama praktis mobilnya Ya itu poinnya Apakah masih dibawa sampai sekarang Nah sekarang kita ngomongin dulu dari Rasa berkendaranya aja deh Posisi duduknya Ini Kursinya empuk Terus Supportnya juga gak mengganggu Ini enak Posisi duduk oke lah Dan ini juga bisa diatur Posisi ketinggiannya Naik turun Ini udah diatur Yang paling rendah dan posisinya enak banget Jadi kita kayak di bawah Lebih deket sama aspal gitu Jadi rasanya lebih sporty Dan posisi tangan ke setir Ini juga enak Pas Dia kayak mobil sedan Apalagi dia bisa diatur Pengaturannya Teleskopik dan tilt Jadi bener-bener bisa disesuaiin Sama selera kalian Sama Postur tubuh kalian juga Yang gue suka itu dari Jess itu Steernya Steernya ini dia Honda banget sih Jadi responnya tuh Oke Akurasinya bagus Feedbacknya sedikit kurang Bobotnya Bobotnya enteng Tapi gak ke entengan Tuh ada Tesla Ada Tesla Ada Tesla lewat Ya Kalau misalnya Ngomongin suspensi nih ya Jess yang pertama kali Yang GD Sama yang GE Yang sebelum ini Itu terkenal sama Suspensinya yang Sangat keras gitu Kalau yang Di GK ini Justru ini malah terasa Lebih soft Lebih lembut Berasa lebih empuk Lebih nyaman Memang kalau orang-orang Apa ya Fanatiknya Honda bilang Oh ini karakter Hondanya Hilang gitu ya Tapi Sebenernya kalau gue dipakai harian Enakan yang kayak beginilah Kecuali kalian mau pakai balapan gitu Baru deh Pakai yang Suspensinya gubrak-gubrak itu Ya gak masalah Body rollnya sih memang berasa Lebih sedikit Ini ya Pantatnya lebih agak Ngebuang gitu Karena katanya itu juga Swebarnya Kalau yang GK5 itu dicabut ya Stabilizernya itu Mungkin katanya sih Demi-demi ini Biar kabinnya lebih gede Jadi performanya agak dikurangin Dan engine-nya Seperti yang tadi gue bilang Dia tenaga 118 HP Dan torsinya 145 Nm Itu tergede di kelasnya sekarang Kita coba aja di Transmisi D Impresi pertama gue tuh CVT-nya CVT-nya tuh dia halus Responnya juga bagus Ya memang CVT sama transmisi Yang kalau biasa Itu gak bisa di-compare banget sih Kalau soal performa Memang lebih kurang ini CVT tuh kayak lebih ketahan gitu Tapi Dibandingin sama CVT-CVT mobil lainnya Atau mobil sekelasnya Wuhh Responnya Cepet Nah Terus seperti yang tadi Billy udah Ngobongin juga Steer-nya ini Steer-nya ini dia gak ada pedal shift ya Kalau yang RS dia ada pedal shift Tapi Ada kompensasi di Ini Di Pilihan transmisinya Meskipun dia CVT Tapi dia ada simulasi Sport S Dan L L itu biasanya Dipakainya buat nanjak ya Tapi katanya Billy Kalau misalnya kita Masukin ke L Di depan kita cobain aja nih Gue pindahin ke L Dari S RPM naik L RPMnya lebih naik lagi Jadi 2500 Ditinger Oh iya jauh lebih naik Bener Kita pake belok Oh iya Lebih nurut loh Dan kebaca loh Arah gerakannya loh Iya 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 Gue ngerti Meskipun promanya Gak seseru Jazz yang GE Buat belok-belok gitu Tapi GK ini menurutku Lebih forgiving Buat dipake harian Lebih enak gitu Kalau kita ngomongin Kenyamanan Kekedapan kabin gitu Untungnya Billy ini udah Pasangin peredam Di samping Di belakang Di bagasi udah Bawahnya sih belum Kalau enggak Ini Peredaman kabinnya tuh Ya Honda Kalau misalnya Sering nyobain mobil Honda Pasti tau Kekedapan kabin mobil Honda Itu Buruk Ya Even yang Udah setengah M CRV gitu Kekedapan kabinnya tuh Buruk gitu Nah Ini juga sebenernya Udah ditambahin peredam Tapi suara ban Masih agak masuk Suara kolong juga Masih agak masuk Nah terus mobil ini tuh Udah berjalan 44.490 km Kerusakannya apa aja Gitu ya Mungkin yang banyak Yang pengen tau Mungkin kita Panggil si Billy nya Nanti ya Ya halo Kerusakannya apa aja Bil Ya Sebenernya sefar sih Yang dipang rusak Belum ada sih bro Belum ada Cuman ya Kaki-kaki depan Mungkin sudah sedikit bunyi-bunyi Gak sebagus Waktu pas awal Itu kayaknya penyakitnya Honda banget Iya Itu hampir semua Honda Dari dulu Honda CRV Civic Ya sama kayak gitu Terus juga waktu terakhir Pernah Ngecek buat service ini Katanya steering racknya Udah mulai Kemakan umur Oh iya Iya Coba belum parah sih Tapi ini gak gitu berasa Kalau jalan rusak tuh Gak gelodak-gelodak Masih gelodak-gelodak banget kan ya Pajak soalnya jelasnya Kayak gitu juga Memang masalahnya Jadi gitu ya Kaki-kaki Mungkin yang Orang-orang pengen tau Pajaknya berapa Ini pajak Progresif sih Oh udah progresif Progresif Sekitar top setengah Oh top setengah progresif Kalau gak progresif berarti Ini progresif berapa tuh kira-kira Kedua Oh ini kedua Berarti 3 jutaan berarti ya Harusnya 3,8 ya 3,8 Mirip-mirip sih Sama Yaris juga segituan 3,5 Akhir gue bayar Oh iya Iya gue 3,5 Lumayan banget Ini sakit setiap kali bayar Jadi menurut gue ya Just GKI ini tuh sebenarnya Mobil yang Di-develop tuh dengan baik gitu Fiturnya tuh sebenarnya banyak Pinter banget Injinernya tuh bisa Ngedesain kabin yang lega Maksimal gitu Meskipun mobilnya dimensinya Kelihatan lebih kecil dari luar gitu ya Tapi sayangnya Pas masuk ke Indonesia ini tuh Berasa banget fiturnya Dipotong gitu loh Sayang banget gitu Berasa banget kayak tadi Dari sini dari mulai door trim Dari fitur keamanan Dari Kenyamanan juga Ke kedepan kabin gitu Dan fitur-fitur Gimik-gimik lainnya Yang sebenarnya penting itu Dicabut sama Honda Tapi harganya Tetep aja mahal Oke Mungkin yang gue bisa sampein Di video ini Gitu aja Kalau misalnya kalian suka Tekan like, komen, subscribe Kalau misalnya kalian belum Follow juga Temen gue, Billy Di sini Kalau misalnya kalian ada pengalaman Atau ada saran Mengenai Honda Bisa aja sebisa Komentar-komentar di bawah ya Kita diskusi Sampai ketemu di video berikutnya Jangan lupa makan Dadah Sampai ketemu di video